Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Selamat pagi! Sama punya koleksi kerudungnya pashmina gini aja, sebenarnya bisa dimanfaatkan tanpa kita harus beli kerudung instan yang syari. Oke, gimana, gimana. Nah ini, simple sih, simple banget. Kan mau umroh juga ya, jadi jangan yang dimacam-macamin banget. Biasa satu sisi lebih pendek daripada sisi yang satunya. Oke. Jadi, ini kita ambil dulu. Terus, ini untuk nutupin sisi sebelah sini. Nah, kalau ini kalau misalnya, kalau mami kan pipinya tirus. Nah, kalau yang pipinya tembem, misalnya mau dipakein kerudung ini sebenarnya pas banget. Oh, oke. Karena dia, apa ya? Nutupin ya? Ya, nutupin satu, dan dia tuh ada pake ciputnya antem ini namanya, anti tembem. Oh, antem. Kalau anak-anak jabers ngomongnya gitu. Oh, ini antem. Oh, anti tembem. Ya, terus di sini ada layeringnya, itu bisa bikin kesan lebih panjang gitu. Nah, satu lagi kita taruh di sini. Dipin lagi. Udah jago ya ngepin-ngepin? Tiap hari, Bu. Ya, yaudah. Mau nggak mau jadinya. Saya kadang-kadang debus, Bu. Oh, oke, oke. Jadi kalau ketusuk udah nggak teriak gitu. Gitu. Nah, satu sisi lagi yang panjang tadi kita taruh di sini. Oh, oke. Jadi bisa tetep kayak kerudung syari yang instan. Ini bebas terserah teman-teman sih maunya mau ini lebih ditutup di sini juga bisa gitu. Mau di sini keliatan ninja-nya juga bisa gitu. Oke. Udah, cukup tiga pin aja. Yang satu lagi buat... Di belakang? Yes. Nah, semakin diangkat ke atas kan semakin ada layeringnya di depan gitu. Ya, ya, ya. Bagus ya. Tuh. Cantik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini nggak peres loh, Masya Allah. Hah? Ah, terima kasih. Insya Allah. Amin. Iya, nih suamiku harus lihat nih. Beb, Beb. Mana suamiku, Beb? Masya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Hah? Waduh, cantik banget. Cantik nggak, Beb? Eh, siapa kabar? Siap, siap. Ada saskil aku minta pasangin kan bulan depan. Aku umroh yang kamu nggak bisa itu. Eh, kita bukan berangkat bareng. Enggak. Kamu bilang nggak bisa. Aku mau ke Jambi dulu, tapi... Oh, jauh ya Bapak yang Jambi. Jadi duduk, duduk, duduk. Aduh. Terima kasih. Mi, tuh kayak ibu dong. Kenapa, Bu? Eh, kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Eh, kenapa, Bu? Saya juga pakai di sini. Kenapa, Bu? Banyak yang bilang gitu. Saya juga heran kok bisa. Ini bentar lagi mau saya pecat sih, dia. Waduh. Jangan, Bu. Saya mau makan apa? Gak cocok ya pakai jibob galak-galak? Enggak dong. Ini tetep. Jadi kalau di sini pakai hijab, tapi yang galaknya gitu ya. Edisi hijab gitu. Jadi kontroversional gitu. Jadi ada yang jahat banget gitu. Cus. Tapi beneran ya, Beb? Cantik banget, Beb. Ada panggilan belum? Insya Allah, Beb. Kompar. Langsung danyanya begitu ya. Aduh, kalau ngomongin soal Saskia nih. Iya. Ngomongin soal Saskia pasti gak lengkap. Kayaknya kalau sekarang kan udah jadi designer, iya, iya kan? Business women. Terus seorang istri juga, iya kan? Nih, ngomongin soal istri, katanya bentar lagi mau anniversary. Yes, anniversary yang keberapa? 5. 5 tahun. Amah Irwansyah gak bosen? Ya aku udah temenan lama sih sama dia. Jadi ya aku tau gimana dia. Kamu gak bosen? Enggak sih alhamdulillah sih. Untungnya enggak ya. Untungnya enggak ya. Jangan dong coy. Enggak, enggak, enggak. Iya enggak kok dia baik. Pastinya dia sebagai laki-laki memberikan yang terbaik buat istrinya. Iya, emang tahun berapa anniversary-nya? Jangan 15 ini ya. Astaga tiga hari lagi? Udah ada persiapan apa? Ada rencana mau kemana atau mau ngapain gitu? Lusa kita berangkat. Mau ke? Ini random. Kita berangkat ke SF, Lusa. Jadi niatnya sih aku ngambil. Oh iya pantesan gak bisa datang ulang tahun Alina ya? Iya. Aku mau ngambil ini. Apa? Mau ngambil tuvel kesana. Sekalian anniversary-an lah kita disana gitu. Aduh ngambil tuvelnya aja ke SF ya? Abis mau dimana lagi pak? Ya bener-bener. Yang apa? Aksennya gak terlalu susah kan disana. Iya bener-bener. Oh gitu. Jadi sekalian anniversary. Bulan Madu lagi. Aduh seneng banget ya. Mudah-mudahan jadi ya. Ini kagak jadi-jadi anaknya. Amin, amin, amin. Eh Irwannya mana Irwan? Amin. Gak tau. Tapi itu yang terbaik biasanya. Kenapa, 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 kenapa. Enggak apa-apa. Nyariin Irwannya aku. Belum datang ya dia ya. Enggak, saya tadi berangkatnya gak bareng. Oke oke oke. Habis ini ada acara lagi soalnya. Tapi nanti dia kesini kan. Insya Allah kesini. Ya udah gitu kita nungguin juga. Tapi ngomongin soal lima tahun bersama Irwan Syah. Pacaran dulu berapa lama? Tiga bulan. Pacaran tiga bulan langsung nikah Beb. Kayak kamu lah waktu itu ngebet banget sama aku. Dua minggu langsung nikah. Iya. Dua minggu gak pakai apa-apa tutup mata. Iya. Jangan, jangan, jangan. Hancur. Iya kan. Apa namanya? Omie. Tolong, telepon. Oke siap. Aku ini loh Beb. Aku kan lagi doyan yoga. Aku kenapa sih kita-kita. Apa? Aku lagi doyan yoga. Aku kan udah turun tiga kilo nih. Alhamdulillah Beb. Baru seminggu, dua minggu doang udah turun tiga kilo. Iya. Nah aku tuh. Makasih Omie. Makasih Omie. Udah. Apa namanya? Ya aku. Terus. Terus. Aku mau nanya sama ahli gizi. Oh. Diet yang aku lakukan itu bener atau enggak gitu loh. Karena aku cuman makan roti gandum sama putih telur dan olahraga. Udah that's it. Oh gitu. Makanya aku lemes. Kemarin aku lemes kan Beb. Iya. Apalagi kemarin ada cewek-cewek itu bikin aku tambah lemes. Aduh. Temen-temen kita Jensen ya. Iya. Halo. Ibu badannya bagus ya. Jensen. Gimana? Iya kesini ya. Dah. Kita tungguin. Ya kan sekalian ngobrol-ngobrol juga. Ini buat daya. Tentang diet tentang kesehatan. Saya naik 12 kilo pak. Saya udah gak tau lagi harus pake jalan apa. Nih temen kita nih. Ini kayaknya harus dibutuhin. Ini kayaknya ada bell. Oh ini ke belakang. Aduh. Selalu. Selalu. Apapakabar Nih. Mengejim. Oke. Gak liatkan ya. Kenalin kenalin. Halo Mas. Iya saya naik loh Mas. Silahkan duduk. Masa duduk duduk. Aduh. Ditelepon sama mbawalnya nih. Oh gitu. Tapi katanya mau ngasih tips gimana bikin makanan sehat atau segaram. Bukan bukan makanan sehat. Hari ini saya pengen bikin yang namanya smoothies. Smoothies. Smoothies ini bisa meningkatkan vitalitas. Jadi bisa lebih fit. Tapi gak mungkin kan? Oh enggak. Meningkatkan vitalitas. Oke. Sebenarnya sih gak begitu perlu ya. Tapi bisa sebelum olahraga atau setelah olahraga bisa diminum. Tapi ini low calorie gitu ya? Low calorie, saya bisa make sure ini low calorie. Langsung deh, boleh sampein dong? Langsung aja ke buku kicin. Ini buat suami istri ini? Boleh. Buat apa? Mau buat smoothie. Oh semuanya. Mbahannya cantik sekali. Iya mbahannya nih. Udah seribu orang yang ngomong lebih ya? Nah ini ya. Saya paling sering kalau belanya gak ada. Bahan-bahannya udah disiapin nih. Udah disiapin sama Mbah Ola. Saya udah telpon duluan. Oh iya iya iya. Di sini ada pisang. Ini kaya akan energi. Dan juga potasium. Oh gitu. Bisa melancarkan peradaan darah. Bisa menghindari dari keram. Dan ini bayam tinggi akan antioksidan. Jadi baik sekali untuk kesehatan. Di sini juga ada cocoa powder. Cocoa powder. Nah sebenarnya kalau misalnya kita suka mengonsumsi coklat. Lebih baik mengonsumsi yang namanya cocoa powder. Kenapa? Nah itu dia. Oh itu. Daripada coklat batangan yang makan gitu. Jadi bisa ditambahkan ke smoothies. Bisa ke jus. Jadi bisa tetap mendapatkan rasa coklat. Rasa coklat ya betul. Dan coklatnya ini memang adiktif. Oh iya. Makanya sebaiknya cocoa powder saja. Oh oke oke. Jadi gimana nih langsung dicampur semuanya? Langsung dicampur semuanya. Ini apa nih minyak? Ini madu. Oh madu. Masa minyak lagi. Madu ini. Sekarangnya gak perlu dicampur. Terusnya secentol. Ini sangat sehat sekali. Ayo kira-kira kenapa? Karena? Tinggi enzim. Dan juga ini adalah bisa menghindarkan kita dari anti-inflamasi. Jadi peradangan-peradangan. Kalau misalnya kita mau pilek. Kita mau sakit. Ini. Oh gitu. Yang terakhir. Satu lagi semangka. Semangka. Tinggi akan likopen. Bisa menghindarkan laki-laki dari kanker prostat. Aduh. Sewek. Perempuan juga mendapatkan manfaat dari sini. Cuma kan berbeda sistem hormonnya. Tetapi tetap mengonsumsi semangka untuk perempuan. Bisa memberikan vitamin C yang banyak. Oh oke. Vitamin C berhubungan dengan ketahanan tubuh. Oke. Nanti kita bikin. Kita bikin sekarang aja. Nah setelah. Setelah yang satu ini. Oh setelah yang satu ini. Pada mana tetap di morning babe. Terima kasih telah menonton!